hai 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 aku mau buka kesaksian ini pengalaman aku Nah itu tadi dengarkan itu Nah itu ada satu getak-getak tiang listrik itu dari mamaku masih hidup tahun-tahun dari buang 14 kemarin kalau nggak salah rentang antara jam 11 sampai jam 2 pagi dan itu di luar bulan puasa ini kan lagi bulan puasa ya aku bingung itu kenapa tiba-tiba suka ada bunyi tiang listrik diketok-ketok gitu dan itu terjadinya bukan pas bulan puasa di luar hai 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 aku bingung aja dan waktu itu sulit-sulit aku sempat ngelidikin Hai yang ngelakuin apa orangnya sih udah meninggal karena soalnya pernah ngeliat wajahnya namanya Hai Junet ya kalau nggak salah ya Satpam yang dulu waktu 2014 kemarin ngetok-ngetok tiang listrik Hai jam-jam subuh Hai aku bingung aja kenapa harus ngetok-ngetok tiang listrik sekencang itu Hai sampai sekarang itu jadi misteri yang belum terpecahkan maksudnya apa tiang listrik diketok-ketok Hai nah kayak gitu diulangi lagi hai 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 emang Hai aku bingung aja deh itu jadi misteri yang nggak nggak terpecahkan semoga Hai kelak Tuhan menjawab misteri ini dan yang ngelakuin ya dapat kejaran setimpa lah Hai manis sekarang masih bingung aja kenapa subuh-subuh jam 2 pagi harus diketok-ketok tiang listrik ya oke yang tadi yang foto sebelumnya aku nggak bisa manapun cuman ya sedikit bah sharing hal-hal aneh di sekitar aku di komplek aku di luar komplek aku nggak ada maksudnya untuk dikepanapun tanggap pilih bisa dingin aja dengan akal sehat ini mau beli takjil dulu gas kolak ini berapa bu ah ini sama ini apa Oh ini lupis Oh cuman solak-kolaknya siapa kolak kaling Oh ya udah diambil deh bentar ya ini ya thank you ya ini goreng berapa dua ribuan itu sama Oh ini aja deh terima kasih banyak lancar bu puasanya Alhamdulillah seneng denger ya Subhanallah dan kejadian tadi aku sebut di kotir pertama itu salah satunya yang lainnya tuh kayak yang beranjut tentang aku yang dulu pernah tinggal diseknet katanya dulu di rumah namanya kadang suka ngeliat kontur anak nggak tahu di dimana-dimananya di rumah namanya yang kebetulan di samping kiri rumah aku serangnya eh aku beli nasi goreng dari sini jangan ditiru ya buka puasa jangan sampai kekenyangan oh ya untuk yang footage yang pertama yang sebelumnya sebelumnya sekolah dia kata maaf aku cuman cerita segala hal aneh di lagu-lagu di sekitar aku yang boleh di sekitar rumah aku bahwa itu di luar eh di luar di dalam komplek segnet maupun di luar komplek segnet ya pasoknya aku bilang tadi dari itu aku ngamainnya dari 2011 aku sampai sekarang aku masih bertanya-tanya itu maksud satang komplek motor tamen namanya Jonet yang udah meninggal 2016 itu senyata ngetok-netok yang listrik sampai kenceng banget itu terjadinya kalau itu kan kalau yang subuh kan terjadi pas puasa kan ini terjadinya di luar di luar di luar puasa aku ngeliatin maksudnya ketok-ketok tapi ya udah lah sebesar yang keingin di atas aja ini aku ngomong gini gak ada ngintet-ngintet yang mana pun peace damai semoga serah yang semua di ngindungi di atas dosa-dose diampuni aku cari temen banget cari musuh abone ol